Intro Revisi Undang-Undang Pilkade yang digulirkan balik DPR tengah menunggu persetujuan anggota DPR langkah ini memantik polemik dan demonstrasi warga kita kelas balik bagaimana perjalanan Undang-Undang Pilkade di Indonesia dan apa yang akan terjadi kalau RUU Pilkade kali ini tidak disetujui DPR Kepala daerah mulai dari wali kota, bupati hingga gubernur awalnya dipilih DPRD setempat Pasca Reformasi 1998, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang menjadi tonggak pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat Indonesia 10 tahun berselang terbit Undang-Undang No. 22 tahun 2014 yang memberi kewenangan kembali kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakilnya Terbitnya Undang-Undang No. 22 tahun 2014 ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang menginginkan Pilkade tetap digelar secara langsung Penolegan yang begitu masif dari masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2014 berujung pencabutan Undang-Undang tersebut Dengan dicabutnya Undang-Undang tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 yang kemudian diselahkan menjadi Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Isinya terutama membalikan pemilihan langsung kepala daerah Setahun kemudian Undang-Undang Pilkade direvisi kembali di era Presiden Jokowi Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Perubahan ini menjadi respons atas evaluasi pelenggaran Pilkade serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 Masih di era Jokowi, Undang-Undang Pilkade direvisi lagi untuk menyambut Pilkade 2020 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 2 tahun 2020 yang mengatur soal pemilihan lanjutan bagi suatu wilayah yang tidak dapat melenggarakan Pilkade karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam Tahun ini, gangung revisi Undang-Undang Pilkade 2020 muncul pada Maret 2024 Awalnya muncul desakan yang meminta Pilkade serentak dimajukan dari jadwal 9 November menjadi September 2024 Namun revisi ini batal karena putusan MK menyatakan jika Pilkade serentak tetap digelar pada November Kini revisi Undang-Undang Pilkade bergulir lagi poin yang disasar terkait penetapan syarat usia minimal calon kepala daerah serta ambang batas pencalonan kepala daerah bagi parpol atau parpol gabungan Bola panas revisi Undang-Undang Pilkade ada di tangan rapat paripurna DPR Rapat yang semula ditetapkan pada Kamis 22 Agustus ditunda karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi batas minimum atau quorum Di rapat paripurna DPR bisa menyetujui atau menolak RUU yang diajukan Terkait kasus RUU Pilkade saat ini Jika disetujui maka RUU itu dibawa ke pemerintah lagi untuk disahkan oleh Presiden Jika tidak disetujui maka Undang-Undang lama yang berlaku Tentu saja dengan memperhatikan putusan MK yang dibacakan selasa lalu Kita simak kemana revisi Undang-Undang Pilkade ini akan bergulir Sub indo by broth3rmax